Kali ini kita akan membahas penyakit yang tidak menular yaitu tiroid. Penyakit ini merupakan kelenjar leher yang terletak di bagian depan tenggorokan. Namun, perempuan sangat beresiko dengan gangguan kelenjar tiroid ini loh Tribunas. Seperti apa ya gejala dan tiga masalah kelenjar tiroid? Dikutip dari Tribun Health, tiroid adalah kelenjar leher yang terletak di bagian depan tenggorokan. Hormon yang dihasilkannya membantu mengatur beberapa komponen tubuh yang paling vital termasuk fungsi jantung, otot, dan pencernaan. Masalah pada organ tiroid sudah tentu bisa mempengaruhi kinerja organ tersebut. Tiroid ini memiliki beberapa gejala dan tiga masalah kelenjar tiroid. Di antaranya, yang pertama adalah tiroid yang terlalu aktif. Tiroid yang aktif ini menghasilkan hormon tidak seperti normalnya. Bahkan bisa menyebabkan triodotironin dan tiroksin melonjak sehingga bisa memicu penyakit grafis. Gejala tiroid yang terlalu aktif meliputi iritabilitas, kecemasan, dan kegugupan, hiperaktif, perubahan suasana hati, sulit tidur, kelelahan konstan, sensitivitas panas, kelemahan otot, diare, libido menurun, rasa gatal, haus terus-menerus. Yang kedua adalah tiroid kurang aktif. Berlawanan dengan tiroid aktif yang di mana tiroid tidak menghasilkan cukup hormon. Aktivitas tiroid dapat turun ketika sistem kekebalan menyerang dan merusak kelenjar atau mengikuti perawatan untuk kondisi terkait. Jika tribunus mengalami hal tersebut, bisa diobati dengan obat-obatan. Gejala tiroid yang kurang aktif ini meliputi sensitivitas dingin, kelelahan, penambahan berat badan, sembelit, depresi, gerakan dan pikiran terlambat, kelemahan dan nyeri otot, rambut dan kuku rapuh, menstruasi yang tidak teratur atau berat, sindrom terowongan karpal, kulit kering dan bersisik, sehingga libido rendah. Yang ketiga adalah kanker tiroid. Kanker tiroid ini adalah masalah tiroid yang paling kecil kemungkinannya akan berkembang. Kira-kira 1 hingga 2 persen orang akan menerima diagnosis kanker tiroid selama hidup mereka dan itu terutama berdampak pada mereka yang berusia di atas 30 tahun. Tetapi masih ada kemungkinan ketika orang mengalami gejala yang berhubungan dengan kondisi tiroid. Gejala kanker tiroid ini meliputi sakit tenggorokan yang tidak kunjung sembuh, kesulitan menelan, benjolan atau pembengkakan yang tidak nyeri di bagian depan leher, kelenjar leher membengkak, suara serak tanpa penyebab yang jelas yang tidak hilang dengan sendirinya setelah beberapa minggu. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribune Health selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!